Terbukti adanya temuan intimidasi kepada ASN Muda Husein Ali Rafsanjani, Kepala BKPSDM Pangandaran, akhirnya dicopot oleh Bupati Pangandaran. Setelah hampir sepekan melakukan investigasi terhadap kasus pungli dan intimidasi yang dilakukan Dinas BKPSDM Kabupaten Pangandaran terhadap ASN guru bernama Husein Ali Rafsanjani yang sempat viral di media sosial. Akhirnya Bupati Pangandaran mengumumkan hasil temuan tim khusus yang dipimpin Wakil Bupati Pangandaran dalam press conference selasa siang 16 Mei 2023. Hasil temuan tim investigasi ini menemukan indikasi intimidasi terhadap ASN bernama Husein Ali Rafsanjani oleh Kepala Dinas BKPSDM Denny Hamdani. Selain itu, pencopotan jabatan KADIS ini akibat ketidakmampuan dan tidak profesional seorang Kepala Dinas dalam menangani persoalan di kedinasannya. Karena saya punya kewenangan subyektif, maka saya memperhatikan yang bersangkutan dari Jaman Tentu Indonesia. Kenapa? Saya melihat adalah dia melakukan langkah-langkah yang tidak cermat. Melakukan langkah-langkah yang tidak profesional terhadap penerangan terhadap pengaduan. Langkah yang jatuh pada beliau itu tidak jatuh dalam ketentuan. Dan itu bertentangan dengan nilai-nilai reformasi birokrasi berkaitan dengan sisi pelaporan. Itu yang di dasar. Sementara itu, untuk persoalan dugaan praktek pungli yang dilakukan Dinas BKPSDM, sampai saat ini masih dalam penyelidikan tim khusus yang ditunjuk oleh Bupati Pangandaran, J.J. Wira Dinata. Ogi Fatuzaman, Pangandaran. Sampai jumpa di video selanjutnya.